Oke, welcome back to Ruang Intelektual, kali ini kita akan membahas kembali buku Ihwal Sesat Pikir dan Catat Logika Kita sudah sampai kepada episode yang ketiga pada video yang kemarin Saat ini kita lanjutkan ke episode yang keempat Yaitu membahas tentang bias berpikir atau bias kognitif yang ada pada diri manusia Pada tipe yang ketujuh hingga kesembilan Nah, disini ada tiga yang merupakan kata kunci yang ada dalam buku Perlu saya tegaskan kembali bahwasannya bias kognitif itu ada pada diri manusia dan sifatnya naluriah Itu yang pertama Kedua, bukan berarti yang sifatnya naluriah itu berarti dia benar Nah, ini perlu diingat bias berpikir itu kita bisa maklum, kita bisa maklumakan keberadaannya Tapi, jika itu terjadi kita harus timbang-timbang lagi apakah yang maklum terjadi pada diri kita itu adalah suatu kebenaran atau bukan Nah, ini kita akan lihat bagaimana efek-efek psikologis yang bisa terjadi pada diri kita Bagaimana kita terjebak, bagaimana orang mempengaruhi kita dan bagaimana kita mempengaruhi orang lain Nah, ini tiga yang akan menjadi pembahasan pokok kita Makanya akan kental dengan pembahasan psikologi ya Oke, kita mulai dari bias yang ketujuh Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasannya Orang suka kalau ada orang yang pertama penampilannya menarik Kemudian mirip dengan diri sendiri Dan menyatakan suka dengan kita Nah, tiga hal ini yang akan menjadi bias berpikir bagi diri manusia Nah, misalnya kan penampilan menarik Kalau di Indonesia itu, kalau ada orang pakai jubah, pakai surban Ya, otomatis itu ustad atau apa Kan, kalau mau dipikir-pikir lagi Penjahat juga bisa juga berpakaian seperti itu Orang-orang jahat, dukun-dukun itu bisa juga berpakaian ala ustad Nah, kan manusia itu suka menilai sesuatu menarik penampilan Ini satu kecenderungan yang sifatnya naluria Yang sifatnya alami dimiliki oleh manusia Nah, kalau misalnya ada orang penampilannya jelek Ya, pikirannya kan Oh, orang ini mungkin tidak sekolah Orang ini mungkin ya biasa-biasa saja Tidak ada ininya, tidak ada uangnya misalnya Padahal kan, kalau di Youtube itu kan ada artis-artis menyamar jadi pengemis Artinya, penampilan-penampilan buruk itu bisa juga dilakukan oleh siapapun Sebagaimana penampilan-penampilan baik itu bisa juga dilakukan oleh siapapun Nah, yang kedua mirip dengan diri kita sendiri Nah, biasanya kalau ada orang atau ada kenalan baru Kalau kita pakai teknik ini Kita itu bisa dapat teman dengan cepat Oh, kamu itu seperti saya Saya suka nonton ini juga Saya suka ikuti toko ini juga Saya suka baca ini juga Nah, itu kan teknik-teknik psikologi Artinya, kita ingin mengharmonisasi lawan bicara kita dengan kita sendiri Misalnya, ada hobi gaming Oh, saya juga suka gaming Ayo kita main Nah, itu kan sudah dapat teman baru Kalau begitu Nah, kemudian asal-usulnya kan Biasa itu kalau kita dapat kenalan baru Tentu kan misalnya saya di luar negeri Misalnya Saya ketemu orang Indonesia Kalau jarang ketemu orang Indonesia Tuh, kita sama-sama kan dari orang Indonesia Dari daerah mana Kalau dia jawab dari Sulawesi Sama, Sulawesi Kota mana Kalau bilang lagi Makassar Semakin dekat Artinya, kita semakin menemukan banyak kesamaan dengan orang lain Maka kita itu semakin dekat Ada guru saya yang namanya Syekh Hisam Kamil Beliau pernah bilang begini Fit takorub Sorry Fit Tamasul Takorub Di dalam kesamaan Ada Pendekatan Jadi, semakin Sering kita Memiliki Menampilkan kesamaan dengan orang lain Maka kita bisa semakin dekat dengan Orang lain juga Nah, itu cara berpikir yang naluriah Dimiliki oleh manusia Dan menyatakan Suka dengan kita Kalau misalnya ada orang Yang puji-puji kita Yang Apa istilahnya Bahkan tembak atau kagum dengan kita itu kan Bisa membuat kita juga tertarik kepada orang lain Padahal sebelumnya Bisa saja kita Biasa-biasa saja dengan orang ini Nah, ini Salah satu kecenderungan alamiah Yang dimiliki oleh manusia Tapi, sekali lagi Bukan berarti Sesuatu yang cenderung itu Sesuatu yang alamiah itu Berarti dia Benar Kita bisa emosi Kita bisa Marah-marah Kita bisa Pukul siapa saja Tapi Apakah Marah dan Naluriah itu Berarti kita benar Seperti itu Pertanyaannya Nah, kemudian kita lihat Contohnya Jogirat membuat Pembelinya percaya Kalau dia menyukai Dan peduli kepada pembelinya Jadi, Jogirat ini adalah Seorang Pengusaha mobil yang paling sukses Jadi, dia itu Pasti tanya Kenapa kamu bisa Sesukses ini Kata Jogirat Saya Tidak melakukan apapun Tidak ada cara yang lebih efektif Kecuali membuat Para pembeli itu percaya Kalau Kita itu Sedang menyukai Pembeli Kita itu peduli Dengan kepada Para pembeli Jadi, kalau Kawan-kawan belajar Marketing Belajar Bagaimana caranya Menarik para pembeli Kita itu Kadang Disuruh So akrab Gitu Kita disuruh Apa ya Harmonis dengan Para pembeli Di Maksud itu Ada Bejual Kalau kita Ketemu dengan mereka itu Mereka itu Peluk kita Ya Akhi Ya Ikhwani Ya Sodiki Ya Habibi Itu kan kata-kata yang manis Semua Padahal kan Tidak semua kata manis itu Semanis isinya Kan Seperti itu Itu yang dilakukan oleh Jogirat Akhirnya Karena para pembeli Merasa Disukai Merasa Dipedulikan Oleh para Penjual itu Akhirnya Dia merasa Kalau penjual ini Baik Kita nanti Beli disini lagi Kan Seperti itu Nah ini Ada sebuah tambahan Yaitu seni Bahasa bahasi Ini tambahan dari saya saja Seperti Pada video-video lalu Kalau ada Warna kuning tulisannya Berarti Itu dari saya Bukan dari buku Nah Seni bahasa bahasi Kan itu biasa Kalau kita Ketemu dengan orang baru Ya bahasa bahasi dulu Tanya Nama Kemudian Kamu Seperti Apa sukanya Kamu itu Tinggal dimana Tanya Banyak hal Lalu Setelah tanya Banyak hal itu Cari Kesamaan Nah Dari kesamaan itu Kita bisa dapat Teman baru Nah itu Itulah Bagaimana Engkau Seperti aku ini Bekerja pada Keseharian Manusia Keseharian kita Cara ini Kemudian juga populer Dalam dunia Periklanan Dunia periklanan Politik Jual beli Semuanya Populer Di ketiga dunia ini Nah Dalam dunia periklanan Tadi seperti yang saya contohkan Bahwa Kita membuat Orang-orang itu Seolah merasa Kalau kita Menyukai dan Peduli kepada Para Pembeli itu Akhirnya Orang-orang Juga Suka kepada kita Nah itu kan ada feedback Kalau seperti itu Kemudian dalam politik Nah ini misalnya Kalau ada DPR Atau ada Siapalah Yang mencautkan diri Bilang begini Kita itu sebenarnya Sama-sama manusia Hanya saja Karena saya memiliki jabatan Maka saya harus Kepeduli kepada Anda semua Saya siap Jungkir balik Kepada Anda semua Kan Seperti itu Kata-katanya Walaupun Belakangan ada Korupsinya Nah itu Kata-kata politik Atau kata-kata politis Yang sering dipakai Padahal Kata-kata yang seperti itu Mengandung Unsur Engkau seperti Aku ini Nah begitu juga Dalam Jual-beli Misalnya kan Anak testimoni Testimoni Yang dilakukan Oleh para pembeli Misalnya Dia jual Batu tawas Misalnya Nah ketika Dia mengklaim Batu tawas Coba begini Batu tawas ini Melekat Nah ketika itu Dia gosok ke ketiaknya Begitu Setelah dia Gosok Dia katakan Batu tawas ini Sudah menghilangkan Bau ketik saya Yang sebelumnya Sangat bau Atau Misalnya Ada Ayam krispi Nah ayam krispi itu kan Orang suka Kalau Banyak kriuknya Nah Terus dia gigit Di depan para pembelinya Bunyinya kriuk Nah Akhirnya ketika Orang sudah mendengar Bunyi kriuk itu Orang akan percaya Bahwa Oh Ayam Ayam-ayam yang ada Dia jual itu Berarti Kriuk semua Padahal kan itu Hanya teknik Hanya Hanya bias berpikir saja Orang percaya Bahwa Oh Ayam ini Enak semua Padahal kan hanya Satu yang dicoba Nah seperti itulah Dalam jual beli Akhirnya Ketika Orang lain itu Mencoba produknya sendiri Kita akan berpikir Dalam diri kita sendiri Kalau Oh Kalau saya coba Seperti ini Maka Saya akan merasakan Seperti yang dilakukan Oleh penjual itu sendiri Nah Disitulah kita terjebak Dalam Cara berpikir Seperti ini Bagaimana cara kita Terlepas dari Bias Kognitif yang seperti ini Ya Jangan mudah terpengaruh Jangan lihat Siapa yang Mengatakan Jangan lihat Cover Yang membawa Sesuatu itu Tapi lihat Apa yang dibawa Kita lihat Apakah kita butuh Atau tidak Apakah ada manfaatnya Bagi kita Atau tidak Tapi Cara seperti ini Juga ada manfaatnya Kalau kita misalnya Menjadi seorang pemimpin Kalau kita Memimpin orang Ingin menaklukkan orang Buatlah orang itu Merasa Kalau kita sedang Menyukai Kita peduli Dan kita puji Kelebihannya Kan ini Hal-hal yang disuka oleh Manusia itu sendiri Nah itu Bias berpikir Engkau seperti Aku Terlanjut Nah Wajah manusia Di Mars Nah Kita lihat Jadi Otak manusia itu Punya satu Kecenderungan Selalu mencari Pola atau aturan Yang sesuai dengan Pikirannya Artinya manusia itu Suka mencocok-cocokkan Hal yang sebenarnya Tidak cocok Nah Kaidahnya seperti ini Semakin samar sesuatu itu Maka semakin jelas Pesan rahasianya Artinya Manusia itu suka Mencari hal-hal Yang sifatnya Tersirat Padahal Sebenarnya Belum tentu Ada pesan tersirat Disana Artinya Kalau ada yang samar Ya manusia Cari-cari Ada yang cocok Atau tidak Seperti itu Nah Coba lihat Pada tahun 1976 Ada pesawat Luar angkasa Viking Yang mengambil Gambar-gambar Formasi Bebatuan planet Mars Dari atas Nah ketika Dia sudah ambil Gambar-gambar Bebatuan itu Kemudian Dia susun Foto-foto itu Akhirnya Foto itu Membentuk Wajah manusia Nah kan Manusia punya Pola pikir Seperti ini Dia lihat Wajah manusia Yang ada disana Atau Apa lagi Misalnya Cucok logi Cucok logi itu Dari Cara berpikir Seperti ini Dari kecenderungan Manusia seperti ini Selalu mencari Pembelian aturan Yang sesuai dengan Pikirannya Sebenarnya kan Samar Padahal Tidak ada juga Pesan ini Pesan rahasia Tapi manusia sendiri Buat pikiran-pikiran Kalau Oh pesan rahasia Itu ada disini Padahal belum tentu Nah seperti lagi ini Tahun 1994 Ada Seseorang dari Florida Membuat roti Untuk sarapan Misalnya Lalu kemudian Dia memotong Roti itu Dan menaruh Di atas piring Setelah dia makan Dia melihat Wajah Bunda Maria Ini kan aneh Maksudnya Hanya Dari sebuah Potongan roti Gitu loh Dia lihat Wajah Bunda Maria Setelah itu Dia Dia cerita Kemana-mana Setelah dia cerita Akhirnya Tersebar Booming Kalau roti itu Ada wajah Bunda Maria Akhirnya Roti itu terjual Sebanyak 28.000 Dollar Atau setara Atau setara Dengan 365 Juta Coba Banyakkan Dari Sebuah Roti Saja Sebuah Potongan Roti Saja Artinya Manusia itu Selalu Mencari-cari Pola Selalu Mencari-cari Hal Yang sebenarnya Tidak Nyambung Tidak ada Kaitannya Atau kan Misalnya Ada di Youtube Singa Yang Mengaum Lalu Dikatakan Oh Singa Ini bisa Menyebut Lafaz Allah Padahal Kan Singa Ini kita Tahu Semua Kalau Yang namanya Hewan Yang namanya Binatang Itu Tidak bisa Bicara Dia itu Hanya Mengaum Dan Kebetulan Saja Kita Sebagai Manusia Itu Yang punya Kejenderungan Seperti Ini Cari-cari Pola Cari-cari Aturan Lagi Oh Dia itu Mengucapkan Lafaz Allah Lihat Lagi Awat Ini Itu Mirip Dengan Bentuk Kuda Itu Mirip Dengan Lafaz Allah Seperti Itu Manusia Itu Selalu Cari-cari Yang Seperti Itu Nah Itulah Yang Kedelapan Wajah Manusia Yang Ada Di Mars Padahal Hanya Batu Oke Kesembilan Framing Framing Itu Cara Bahasa Artinya Bikai Nah Rumusnya Itu Bukan Apa Yang Kau Katakan Namun Bagaimana Kamu Mengatakan Nah Misalnya Ada Orang Yang Minum Air Keras Dalam Islam Minum Air Keras Itu Adalah Sesuatu Yang Tercelah Setelah Itu Ada Orang Ada Orang Datang Orang Pertama Kamu Itu Masuk Neraga Kau Itu Dosa Kan Seperti Itu Karena Dia Lihat Dia Minum Komar Itu Minum Minuman Keras Itu Ya Dosa Kalau Orang Berdosa Ya Masuk Neraka Kan Seperti Itu Cara Berpikir Orang Pertama Ini Kemudian Datang Lagi Orang Kedua Orang Kedua Bila Begini Daripada Kamu Minum Air Keras Lebih Baik Sini Kita Jalan Jalan Minum Bob Ice Minum Bob Ice Bubble Nah Dari Dua orang Ini Kira-kira Yang malah Diterima oleh Peminum Tadi Kalau Secara normal Secara Naluria Orang Itu Lebih Suka Kalau Dia itu Disanjung-sanjung Seperti yang Tadi saya Sebutkan Orang Itu Suka Kalau Dia itu Tidak Disalahkan Walaupun Dia itu Sedang Melakukan Kesalahan Nah Kalau Kita Secara Naluria Kita Akan Mengikuti Orang Yang Kedua Padahal Sebenarnya Orang Kedua Juga Tadi Bisa Bilang Kalau Minuman Keras Itu Buruk Hanya Saja Cara Dia Mengatakan Bahwa Tidak Usah Minum Air Keras Itu Dengan Cara Yang Lain Ayo Kita Minum Bob Ice Kalau Dia Minum Bob Ice Otomatis Dia Tidak Minum Air Keras Seperti Itu Cara Berpikirnya Nah Pernah Ada Satu Percobaan Satu Penelitian Ada Dikasih Satu Kasus Ada Penyakit Yang Menyerang 600 Orang Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Semuanya Pilihannya Hanya Dua Yang Pertama Selamatkan 200 Orang Nah Ini Pilihan Pertama Pilihan Yang Kedua 33 Persen Dari 600 Itu Selamat Sementara Selebihnya Atau 66 Persen Itu Tidak Selamat Akhirnya Apa Akhirnya Orang Memilih Yang Ata Di Sorry Dia Akan Memilih Yang Ata Di Karena Kenapa Dia Melihat 200 Yang Selamat Padahal Yang Dia Lihat Angka 200 Dia Tidak Menimbang 33 Persen Dari 600 Itu Berapa Seperti Itu 33 Persen Dari 600 Itu Adalah 200 Juga Sama Sementara 66 Persen Tidak Selamat Alias 400 Orang Tidak Selamat Nah Itu Yang Dilihat Oleh Audiens Akhirnya Mayoritas Memilih Pilihan Pertama Ini Yaitu A Nah Nah Kemudian Diubah Variable Pilihannya Dari Tadinya Yang Mengatakan Menyelamatkan 200 Orang Diubah Tidak Menyelamatkan 400 Orang Atau Membiarkan 400 Orang Itu Tidak Selamat Itu Pilihan Pertama Kemudian Yang B Itu Sama 33 Persen Dari 600 Itu Selamat Sementara 66 Persen Tidak Selamat Akhirnya Mayoritas Itu Memilih Yang B Kenapa Yang Dilihat Audiens Itu Ya Ini 33 Persen Yang Selamat Sementara Yang Pertama Tadi Pada Sample Pertama Tadi Kenapa Orang Memilih 200 Itu Kenapa Orang Memilih 200 Saja Yang Selamat Alias Pilihan A Ini Karena Orang Melihat Dia yang Menyelamatkan Ini Kan Lebih Pasti Artinya Dia Melihat Dia Pokoknya Kalau Sudah Pasti Diselamatkan Kenapa Tidak Sedangkan Ini Masih Membuka Peluang Tidak Menyelamatkan 66% Padahal A dan B Itu Hakikatnya Sama Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Yang Kasus Kedua Lagi Contoh Yang Kedua Ada Daging Yang Bebas Lemak 99% Ada Ada Daging Yang Mengandung 1% Lemak Mana Yang Lebih Sehat Kalau Orang Melihat Angka Dia Akan Melihat Ini Bebas Lemak 99% Tidak Memilih Ini Karena Mengandung Lemak Karena Mengandung Lemak 1% Padahal Kalau Dipikir Dari 100% Itu Ada Terbagi Dua Ada Yang 99% Dan 1% Nah 99% Ini Bebas Lemak 1% Mengandung Lemak Padahal Dari 100% Ini Adalah Daging Dia Hanya Melihat 99% Tidak Melihat 1% Akhirnya Orang Melihat Angka 99% Itu Yang Bebas Lemak Akhirnya Orang Memilih Bebas Lemak Mayoritas Orang Memilih 99% Ini Dibanding Memilih 1% Ini Karena Kenapa Dia Melihat Ada Lemak nya Bebas Lemak 99% Dan 1% Lemak Itu Tidak Bertentangan Kurang Lebih Seperti Itu Akhirnya Kalau Kita Hanya Melihat Satu Sisi Saja Dan Melupakan Sisi Yang Lain Maka Kita Saat Itu Dipengaruhi Oleh Pembatasan Bingkai Pembatasan Framing Framing Yang Dilakukan Oleh Pelontar Statement Itu Ini Juga Yang Terjadi Pada Penjualan Di Supermarket Misalnya Ada Barang Harganya 2 Juta Terus Ditulis 1,9 9,9 Juta Kan Kalau Mau Ditambah Seribu Lagi Jadinya 2 Juta Tapi Pembeli Itu Lebih Suka Lihat Angka Tidak Melihat Apa Isinya Nah Akhirnya Dia Melihat Oh Ini Hanya 1 Juta Padahal Kalau Mau Ditilik Lebih Dalam Ini Harganya 2 Juta Tambah Seribu Karena Nanti Kalau Dibayar Harganya Sama Saja 2 Juta Juga Nah Jadi Kalau Kita Tidak Ingin Terpengaruh Oleh Framing Itu Cobalah Lihat Hakikat Apa Yang Dikatakan Jangan Lihat Seperti Apa Orang Mengatakan Berbeda Dalam Menyampaikan Kan Bisa Saja Yang Dibungkus Itu Sama Itu Ada Satu Yang Dikatakan Oleh Ibnu Rush Jika Kamu Ingin Memengaruhi Banyak Orang Maka Bungkuslah Agama Dengan Kebatilan Kenapa Karena Orang Melihat Bungkusan Itu Tidak Melihat Apa Yang Dibungkus Padahal Misalnya Yang Dibungkus Itu Adalah Suatu Kesesatan Misalnya Tidak Solat Tidak Solat Sebuah Kebatilan Terus Dibungkus Dengan Ayat Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Padahal La Ikru Hafid Dini Itu Punya Konteks Yang Lain Nah Seperti Itu Framing Bekerja Kita Ditipu Oleh Bingkai Bingkai Yang Dilontarkan Oleh Orang Orang Padahal Kalau Kita Berpikir Lebih Realistis Tidak Semua Yang Ada Bingkainya Itu Atau Tidak Semua Bingkai Itu Yang Bagus Bingkainya Itu Sesuatu Yang Benar Bisa Saja Yang Ada Bingkainya Itu Justru Penuh Hiasan Tapi Isinya Penuh Kebatilan Seperti Itu Nah Kemudian Kita Lihat Satu Coach Dari Eric Kita Bisa Percaya Dan Kita Boleh Tahu Bahwa Percaya Itu Suatu Yang Mudah Tapi Berpikir Itu Yang Sulit Lebih Sulit Lagi Kalau Kita Berpikir Kenapa Kita Percaya Itu Kurang Lebih Yang Menjadi Cross Statement Dari Tiga Bias Kognitif Tadi Kita Bisa Kita Harus Selalu Bertanya Kenapa Kita Percaya Agar Apa Agar Kita Tidak Mudah Terjebak Dalam Kesalahan Berpikir Kita Tidak Mudah Terjebak Dalam Framing Kita Tidak Mudah Terjebak Dalam Teknik Teknik Orang Lain Ya Kurang Lebih Demikian Kalau Ada Yang Kurang Silahkan Ditambahkan Dan Tentu Saja Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wallahu Ta'ala A'lam Kekurangan